Halo, people with the spirit of learning. Setelah proses instalasi selesai, sekarang saatnya kita meng-generate project Svelte baru. Untuk meng-generate project Svelte baru, kita bisa menuju ke terminal. Svelte menyarankan kita untuk membuat project Svelte baru dengan alat bantu yang namanya digit. Dan digit ini bisa kita gunakan bersamaan dengan npx agar kita tidak perlu melakukan instalasi secara global. Jadi kita bisa mengetikan npx-digit-svelte.js-template dan nama project yang ingin kita buat dalam menu adalah charity. Digit ini apa? Sederhananya adalah digit ini melakukan clone dari repository github.com.svelte.js.template yang sudah disediakan oleh Svelte. Kemudian membuat sebuah folder dengan nama charity. Dan kemudian si digit ini menghapus hidden folder git sehingga project baru kita tidak ada history dari git yang ikut beserta dengan ketika kita clone. Jadi sederhananya seperti itu. Teman-teman juga bisa meng-generate project Svelte baru dari REPL Svelte atau bisa langsung clone secara manual. Nah setelah proses digitnya selesai, kita bisa masuk ke directory-nya charity. Dan kemudian jalankan npm install. Setelah selesai, kita bisa menjalankan npm run dev untuk melihat hasilnya dari aplikasi Hello World kita. Di sini kita bisa buka localhost 5000. Dan inilah aplikasi Hello World kita. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.